Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Seandainya bisa, semua orang pasti ingin menghindar dan menjauhkan diri dari penderitaan. Namun apa daya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapinya. Semua orang percaya, jemaat awam atau hamba Tuhan sekalipun harus menghadapi penderitaan di sepanjang perjalanan hidupnya. Musa pun menyadari bahwa penderitaan adalah bagian hidup manusia dan itulah yang menjadi kebanggaan hidup manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Ketika penderitaan datang melanda, seringkali semangat kita dalam menjalani hidup menjadi patah. Semakin kita tak punya semangat, semakin kita tak berdaya. Namun, tetaplah bersemangat sekalipun penderitaan yang kita alami terasa berat. Sebab, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jangan tawar hati, sebab jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Orang percaya haruslah mampu melihat sisi positif dibalik setiap penderitaan yang dialaminya. Ketahuilah bahwa penderitaan itu bukanlah akhir dari segalanya, Tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Dimana Tuhan seringkali memakai penderitaan ini sebagai cara membentuk, memproses, dan mendewasakan iman. Percayalah, dibalik penderitaan yang kita alami, selalu ada rencana Tuhan yang indah. Kalau Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita, Percayalah, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Satu hal lagi yang harus kita pahami, Yaitu bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini, Sifatnya hanya untuk sementara, Tidak untuk selamanya. Jangan pernah biarkan penderitaan itu menghancurkan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Jemaat makai dunia adalah teladan bagi orang percaya dalam hal memberi. Sekalipun keadaan jemaat ini sangat pas-pasan, Mereka memiliki hati yang terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Yang mendasari mereka mampu memberi banyak, Bahkan melampaui kemampuan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Kemurahan hati mereka justru berasal dari kekurangan atau kemiskinannya. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, Namun mereka kaya dalam kemurahan. Secara materi, mereka sangat kekurangan, Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka memberi dengan sukacita, Meski di tengah penderitaan. Inilah yang disebut pemberian dengan pengorbanan. Berkorban untuk Tuhan, Dari kekurangan atau kemiskinannya. Semoga, Amin.